Intro Halo, saya Erfno Arief, masih bersama dengan Bung Roki Gerung Ini masih setiap setia menemani pelibur Anda di akhir tahun ini Tapi satu hal yang mesti kita ingatkan itu berita-berita yang muncul Bahwa mutasi atau mutasi baru dari COVID itu Yang terjadi di beberapa Eropa ternyata sudah ditemukan di Indonesia Dan ada lima kota tuh Bung Roki yang disebut Jakarta, Tangerang, Bandung, Jogja, dan Surabaya Dan itu angka penularannya itu 10 kali lipat Ini serem juga nih Bung Roki Ya itu dia akan berkembang biak secara eksponensial Karena risetnya sudah dibuat oleh peneliti-peneliti luar negeri Dan kita tertinggal di dalam mengantisipasi itu Padahal ini adalah berita yang kira-kira dua bulan lalu Sudah diprediksi di Inggris, tanda-tandanya sudah ada Tapi tidak ada persiapan ekstraordinari dari pemerintah tuh Pemerintah tetap dengan santai Bahkan Mahfud MD tidak mengucapkan itu sebagai bahaya Yang disebut bahaya justru adalah virus akal pikiran di medsos Karena itu akan ada cyberpolis gitu Itu kan gila nih Bahwa keinginan kita untuk cepat-cepat sehat Supaya polis secara ekonomi Selalu dibatalkan oleh sistem berpikir kekuasaan Yang takut pada pikiran Padahal COVID itu mengintai terus Dan dari awal Indonesia dianggap sebagai Nomor urut pertama Di tangga pertama Di dalam soal keburukan penanganan COVID itu Jadi kita buang-buang energi Buang-buang sinyal segala macam itu Yang tidak menghasilkan harapan terhadap 2021 Soal kesehatan apalagi soal ekonomi Itu sudah pasti banyak-banyak kalkulasi bisnis Yang mengubah cara mereka melihat potensi bisnis Indonesia Oke Kalau kita lihat di publik Kelihatannya juga sekarang mulai cendung masa bodoh juga gitu ya Meskipun diingatkan bahwa hati-hati dengan liburan dan sebagainya Kemudian ada persyaratan rapid antigen Itu data dari Departemen Perhubungan ini Ada 16 juta orang yang melakukan perjalanan selama liburan atau tahun baru Ini kan bisa dibayangkan kerumunan yang terjadi Kemarin libur yang kemarin Yang libur tanggal yang bulan November Awal bulan November Akhir Oktober sampai November Cuma tiga hari Dua kali lipat tuh COVID-nya Ya ini kan gagal komunikasi pemerintah dengan rakyat Saya monitor terus-menerus TV, radio, kampanyenya yang habis-habisan itu Pakai masker, segala macam itu Tetapi ada yang gak diperhatikan oleh pemerintah Yaitu keseriusan untuk masuk sampai ke desa-desa terkecil Segala macam itu Jadi seolah-olah pemerintah anggap itu cuma soal polisi gubernur Polisi lembaga-lembaga yang ditunjuk secara resmi Yang didirikan terus demi COVID itu Tapi kalau saya muter misalnya ke sekitar Sukabumi Sekitar puncak pas Lalu turun ke Cipanas Saya balik ke arah jonggol Masuk lagi ke arah pandeglang sana Itu seperti yang ada problem Jadi pengetahuan masyarakat itu Tidak dibekali dengan data yang bagus Karena karena itu Potensi kita untuk mengalami pemburukan itu besar sekali Demikian juga kelas menengah itu Kan menganggap bahwa Yaudah terbang aja ke Bali Toh Garuda sekarang punya sistem sirkulasi udara yang pakai filter itu Atau pergi kemana aja itu Jadi orang anggap bahwa Alah ini apa sih yang dipersoalkan dengan COVID Karena keserusan pemerintah dari awal tidak fokus Yang seterus-terus kita kasih kritik Pemerintah berupaya untuk mencicil anggaran Tapi kemudian dipakai justru untuk hal-hal yang bukan untuk pengenangan kesehatan Padahal atas nama COVID itu Jadi soal-soal semacam ini yang Tadi datanya itu mencengangkan Mendebarkan sebetulnya bahwa Lima kota telah mengalami mutasi COVID-nya bermutasi Sekarang pemerintah Mau paksa rakyat Dengan sedikit membujuk soal Vaksin sudah ada Ya vaksinnya tiba COVID-nya sudah mutasi Vaksinnya mutasinya kapan itu Jadi sudah pasti tidak efektif kan Apalagi jumlah yang disediakan itu minim sekali itu Dari segi periodisasi Vaksinasi itu mungkin dua tahun ke depan baru selesai Dan bagian yang paling rentan sekarang Justru dijanjikan dengan vaksin yang Daya efektifnya itu masih diragukan Yaitu produksi Sinovac Jadi kita masuk lagi di dalam kekalutan itu Kekalutan kebijakan Saya bayangkan misalnya Itu kabinet kalau rapat soal kesehatan itu ngomongin apa sebetulnya Fokusnya dimana itu Mungkin lagi ngomongin Ya pasti ada ahli yang dipanggil disitu untuk menerangkan Tapi kemudian tiba-tiba ada ide Waduh jangan terlalu serius soal COVID-19 Nanti anggaran habis ini Jadi begitu akibatnya kan Oke Bung Roki kalau kita masyarakat cenderung banyak yang masa bodoh Walaupun juga banyak yang takut Tapi bagaimana dengan dunia luar melihat Indonesia ini saat ini Saya ngobrol dengan beberapa teman konsultan Perusahaan korporasi besar itu Beberapa korporasi memutuskan untuk pergi dari Indonesia Nunggu kepastian cara Indonesia menangani COVID-19 Itu artinya ada sinyal internasional yang menganggap Indonesia gagal Karena itu investasi itu berbahaya itu Atau tidak menguntungkan Atau lebih baik tunda segala macam perencanaan bisnis Jadi ya bisnis kita juga pasti merosot kan Itu kan konsekuensi aja tuh Jadi sinyal itu yang selalu harusnya diawasi oleh pemerintah Ngomong dengan konsultan-konsultan bisnis Financial manager, farm manager segala macam Yang menganggap bahwa memang Indonesia gak serius Jadi setiap hari kita baca koran Indonesia selalu ditempatkan di posisi-posisi awal Sebagai negara yang gagal dalam manajemen COVID-19 Dan korporasi global membaca itu Jadi efeknya begitu Sekarang kita hindung benefit cost analysisnya itu Investor pergi gara-gara kebijakan pemerintah Pelit dalam upaya untuk menghasilkan kesehatan rakyat Kesehatan pekerja, kesehatan dunia usaha Kan itu yang terjadi kan Padahal udah dari dulu dibilang lockdown selesai Tapi gak ada yang percaya Menganggap ya itu kan kalkulasi-kalkulasi yang Terlalu mendebarkan lockdown seolah-olah ada bahaya Loh ini studi, ini research academy Bahkan yang udah lockdown di Eropa itu Setelah dibuka dia lockdown lagi tuh Karena dia tahu disiplin dalam mengatasi pandemi ini Nah kita udah pernah punya contoh bagus soal Menangani flu burung pandemi Tapi kita gak mau pakai rumus-rumus semacam itu Bahkan tingkatkan kualitas pengendalian virus ini gak bisa Karena soal tadi politik itu Artinya begini Pemerintah tidak fokus di dalam upaya untuk menghasilkan kesehatan Karena berpikir ada trade-off dengan APBN tuh Jadi itu intinya kan Padahal APBN dipakai atas nama COVID Untuk membelot beberapa korporasi yang sebetulnya udah kolaps Bahkan sebelum COVID Ini kelihatannya Kalau dengan melihat data-data yang baru saja kita baca Misalnya bahwa terjadi peningkatan Rekor dari penambahan yang terinfeksi Selama 3 hari berturut-turut 7 ribu orang Kemudian yang meninggal juga mencatat Rekor tertinggi selama ini Saya kira kita awal tahun baru itu Nanti pemerintah pasti akan disibukan Dengan fakta data-data baru Semakin membludaknya para yang terkena infeksi Terkena penularan virus COVID ini Pasti itu para statistician peneliti itu Sebelum ada kasus pun mereka udah mampu untuk bikin prediksi Bahwa pasti meningkat itu kan Karena cuma soal inputnya berapa Outputnya pasti juga bisa dihitung Dengan rumus-rumus simple statistik Nah sekarang kita mau tunggu misalnya Apa perencanaan pemerintah Untuk Mengatasi dampak baru di tahun baru Kita belum dengar dari pemerintah itu Bahkan pemerintah tidak kasih sinyal yang kuat Tentang soal liburan Hanya ada himbawan segala macam Atau proteksi yang lebih kuat Di bandara-bandara Di terminal-terminal segala macam Tidak ada semacam Operasi lilin Dalam soal COVID misalnya Yang biasa dilakukan menjelang akhir tahun Jadi orang anggap ya biasa aja kan Dan mak-mak juga menganggap bahwa Ini apa sih yang terjadi itu Makin lama mak-mak pusing kepala Karena dompet makin tipis Tapi pemerintah tetap bilang ini ada bahaya COVID Sementara mak-mak tahu apa akibatnya Kalau pemerintah bilang bahaya Sementara dompet mak-mak kosong Kan mak-mak nunggu subsidinya tuh Itu kan hak manusia untuk sehat Tapi itu gak dipedulikan Ya ada Bansos ini UMKM Tapi kita tahu Yang masuk UMKM itu bodong semua kan Bahkan UMKM Bikin UMKM bodong-bodongan Untuk dapat dana itu Dan gak diverifikasi oleh Menteri Teten Kooperasi segala macam itu Itu yang terjadi kan Dan memang mungkin juga ada semacam deal Oke yuk bikin aja UMKM Nanti kita salurin Tapi sebetulnya sebagian aja tuh ya Begituan otaknya kan Sampai di dinas Oke Ini saya kira memang cukup serius Kita benar seperti Anda sampaikan tadi Gak perlu menunggu Sebenarnya kita sudah bisa menduga Kira-kira jadi apa yang akan terjadi pada tahun Pada awal tahun 2021 tadi ya Satu Sejelas Kesehatan akan memburuk Karena ini habis liburan Kedua Kesehatan akal juga Tadi juga memburuk Karena akan ada polisi Yang mengontrol Akal dan pikiran kita Kemudian juga Soal demokrasi ini Saya kira juga menjadi Problem yang serius kan gitu Kita baru saja misalnya Membaca Soal kebebasan demokrasi Wartawan Tempo Yang menulis Bansos Dia dicoba Berapa akun media sosialnya Di-hack oleh Hacker Kita gak tahu siapa Ya artinya Yang disebut oleh Mahfud MD kemarin Bahwa kami akan Kami akan ketatkan Memang udah dilakukan sebetulnya Sejak bulan Desember ini kan Apa namanya Ngintai Akun-akun Itu kerjaan siapa Masalah kerjaan oposisi Ngintai akun-akun kritis Itu pasti kerjaan rejim lah itu kan Jadi Regimentasi itu Berlangsung dengan Akibat demokrasi Memburuk Demokrasi memburuk Itu artinya Keleluasaan orang Untuk Memberi kritik Dan mengucapkan saran Yang mungkin sekali Diperlukan pemerintah Gak ada lagi Jadi Pemerintah kehilangan Sounding boardnya Kehilangan Ya sebetulnya Kehilangan Tempat Untuk mengetahui Kesalahannya Nah bahayanya Pemerintah yang gak punya Sounding board Untuk tahu Salah dia dimana Itu akan Ugal-ugalan lagi kan Karena gak ada Teguran Intelektual Gak ada Teguran pers Itu Gila nih Negeri ini Atau menjelang gila Atau memang udah gila Tapi apapun beginilah Kita jangan pernah Kutus harapan Kita berharap Juga pada tahun Baru Tahun 2001 Itu akan banyak Hal-hal yang baru Itu dalam Konotasi yang positif Bukan konotasi yang negatif Yang seperti Kita harapkan tadi Ya saya Juga ingin Begitu Dan kita Terbatas kemampuan kita Paling apa Kita bisa lakukan Atau saya lakukan Ya terangin pada Orang yang saya tembui Supaya hati-hati Bagikan Dia masker Sedapatnya Tapi Lebih dari itu Sinyal Harapan itu kan Mesti datang dari Presiden Ini akhir tahun Presiden Gak bisa ngomong Sesuatu yang Memberi harapan Dalam bidang kesehatan Dalam bidang demokrasi Dalam bidang ekonomi Itu gak ada Atau dia menunggu Doorstop Kayak itu Ya Oke Memang itu yang kita Tunggu-tunggu Bung Roky Mudah-mudahan Malam tahun baru Akan ada Siapa Apa Semacam Fidatu khusus Dari Presiden Jadi Public address Dari Presiden Pada rakyatnya Itu ngapain juga Nunggu malam tahun baru Malam tahun baru Orang gak peduli Dengan informasi istana Orang mau libur Masing-masing Atau libur sendiri-sendiri Dia gak mau dengar Berita istana Apapun Selamat tahun baru Selamat tahun baru Optimis Indonesia Masih bisa diperbaiki Kalau ada Perubahan radikal Okay Terima kasih sudah menonton!